Bismillahirrahmanirrahim Allah itu sangat senang dan suka kepada orang-orang yang kemudian bertawakkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ikhtiar yang dilakukan untuk mendapatkan beskidu itu ada lima, satu adalah berdagang Yang kedua investasi Tawakkal yang benar itu bagaimana sehingga kemudian kalimat tasbunallah wa ni'mal wakil itu keluar dari hati dan kenyakinan Cuma Allah yang bisa nolong, cuma Allah, hanya Allah yang tempat sendaran kita Tidak bisa kalimat tasbunallah wa ni'mal wakil itu punya efek luar biasa Kalau kita tidak yakin, kalau kita raguran, bagaimana hebat ibunya Nabi Musa itu melarungkan Musa itu bukan di laut Tapi karena dia punya ketawakkal yang benar, Allah pasti nolong Karena dia punya hati yang nyakin, pasti Allah nolong Lalu bagaimana Nabi Ibrahim AS meninggalkan Hajar dan Ismail di tengah-tengah gurun Tapi dia punya ketawakkal yang luar biasa, yakin Tidak boleh kita kemudian mengatakan asbunallah wa ni'mal wakil tapi ragu-ragu Tapi berumah ya, tapi berumah ya, tidak bisa Keyakinan itu harus muncul bahwa hanya Allah yang berkuasa Hanya Allah yang punya kekendak yang berkuasa Dengan ilmu dan kekuasaan, kita harus yakin dengan itu Sehingga kemudian yang muncul adalah kalimat Itu yang pertama, yakinilah bahwa yang berkuasa dan berkendak itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua, Rasulullah s.a.w. saat mau pergi jihad, mau haji, maupun umrah, beliau juga bawa bekal Artinya, ketawakkal yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. bukan meniadakan usaha dan jihad Tetapi justru Rasulullah s.a.w. yang punya ketawakkal yang luar biasa kepada Allah Mencari sebab dari itu, tetapi kemudian tidak menggantungkan kepada sebab itu secara utuh Tapi tetap memasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga, orang yang bertawakkal dengan benar itu harus sesuai dengan tauhid Tidak boleh bertawakkal kepada Allah Tapi datang ke dukun, datang ke tukang ramal Datang kepada orang-orang yang punya perencanaan sesuatu yang di luar Tapi harus sesuai dengan satu Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alladhi amarana an nusliha ma'insyatana linailis sa'adah Wa na'kuma bilwajibat fi ibadatihi wa taqwa Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Jemaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan Mengkaji tentang Rahasia kekuatan kalimat hasbalah Atau yang kita kenal sering membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil Wa'allahi tawakkanna Insyaallah kita akan bahas tentang kalimat ini Bagaimana kekuatan Kalimat ini luar biasa Namun sebelumnya Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan izin dan Inayahnya Pada malam hari ini kita bisa Berkumpul untuk Menunggu Waktu salat berikutnya Yaitu salat isa Sambil kita melakukan ta'lim Di kesempatan kali ini Kalau saya baca Di sahib Bukharinya Ibnu Batal Rahimahullah itu mengatakan begini Berkaitan dengan Keutamaan inti darus salat ini Menunggu waktu salat ini Bila ada orang Yang merasa Banyak punya dosa dan kesalahan Orang itu merasa Punya banyak dosa dan kesalahan Lalu dia ingin Menggugurkan Dosa-dosanya itu Dengan tidak Lepih banget Tidak banyak keluar sesuatu Maka Kesempatan utamanya adalah Saat dia telah selesai Melaksanakan salat Lalu dia berhenti Duduk Menunggu sampai Waktu salat berikutnya Maka itu adalah Waktu yang sangat luar biasa Tidak buat letih Untuk menggugurkan dosa-dosa Seorang hamba Dari kesalahan-kesalahannya Kenapa? Karena pada waktu itu Malaikat-malaikat Mendoakan dia Memintakan ampun Kepada hamba Yang duduk Menunggu waktu salat berikutnya Jadi katanya Ibnu Batal Rahimahubwa itu Rugi kalau Ada orang Merasa punya banyak dosa Dan kesalahan Dan dia ingin Menggugurkan dosa-dosanya Tidak pakai letih-letih Dengan bermacam-macam Ibadah mungkin ya Karena kesempatan dia Yang sangat sebentar itu Maka Duduk Berhenti Saat salat Lalu menunggu salat berikutnya Itu adalah Waktu yang sangat bagus Untuk menggugurkan Dosa-dosanya itu Karena para malaikat Mendoakan dia Untuk diampuni dosa-dosanya Dan kemudian Mengamini apa yang menjadi Hajat dia Maka Alhamdulillah Pada malam hari ini Kita bisa berkumpul Dan mudah-mudahan Sering Karena yang Waktu yang sangat Mungkin dan bisa itu adalah Menunggu salat berikutnya Adalah Maghrib ke Ishak itu Saya pernah bercerita Dan ini cerita yang Saya Mashurkan Karena memang ini adalah syiar Saya pernah nelpon Seorang Kiai di Surabaya Kira-kira Karena beliau sibuk Maka selesai Salat Maghrib itu Adalah waktu yang Mungkin pasti di rumah Jadi kira-kira Berapa menit setelah Salat Maghrib Saya telpon Terus kemudian Yang angkat Istrinya Ibunya Beliau bilang Mohon maaf Bapak Ada di masjid Saya tidak Tanyaan tentang sesuatu yang Tanyaan tentang sesuatu yang sangat penting Lalu Yang ketiga Saat di telpon lagi Yang merima istrinya Dan kali ini Tanpa saya tanya Keluarganya atau istrinya itu Lalu mengatakan Bapak Lalu dia ingin Menggugurkan dosa-dosa Dan kesalahannya Tanpa letih Artinya capek Capek banget Dengan macam-macam Ibadah yang dia lakukan Maka Berhenti Berdiam diri Setelah salat Wajib Menunggu waktu Salat berikutnya Itu adalah waktu yang Sangat Memungkinkan Untuk bisa digugurkan Tanpa letih Kenapa? Karena pada saat Seperti ini Hamba itu Didoakan oleh Para malaikat Yang mendoakan Para malaikat Ampuni dia Ya Allah Ampuni dia Dalam waktu yang Sangat Bersyukur kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Alhamdulillah Kiai yang saya Telepon itu Berikutnya Kira-kira Dua bulan Setelah saya Telepon itu Beliau meninggal Dunia Itu Satu amalan Yang istiqomah Yang beliau lakukan Mungkin Bapak dan Ibu Bisa Di antaranya Melakukan Ilmu-ilmu Yang sederhana Tapi Bagaimana kita Istiqomah saja Di waktu-waktu tertentu Nah Bapak dan Ibu Sekalian Sebelum juga Kita bahas Tentang kalimat Kisbala ini Karena ini Sangat penting Saya ingin Sampaikan Buat Bapak dan Ibu Bahwa Bulan-bulan ini Kita berada Di bulan haram Ya Hati-hati Kita berada Di bulan Haram Jadi Bulan Dhulqaiddah Lalu Dhulhijjah Lalu nanti Berikutnya Adalah bulan Muharram Jadi Berurutan Kita berada Di Bulan-bulan Haram Artinya Jangan Sampai Kemudian Kita Melakukan Kezaliman-kezaliman Dosa-dosa Dan maksiat Karena apa Karena dosanya Juga berlipat Jadi Kalau orang Berpikir tentang Ramadan Berbuat Amal Soleh itu Berlipat Pahalanya Maka ingat Di waktu Mengerjakan Hal-hal Yang tidak Baik Di bulan-bulan Haram Dan kita Sekarang berada Di bulan Haram Dhulqaiddah Dhulhijjah Dan Muharram Nanti Hati-hati Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Sesungguhnya Jumlah Bulan Menurut Allah Itu Ada 12 Bulan Sebagaimana Dalam ketetapan Allah Pada waktu Dia menciptakan Langit Dan bumi Dan Di antaranya Ada 4 bulan Itulah Ketetapan Agama yang lurus 4 bulan Haram Maka Janganlah Kamu Menzalimi Dirimu Dalam bulan Yang 4 Itu Ibnu Abbas Radiyallahu Anhumah Mengatakan Kemudian Allah Menghususkan 4 bulan Sebagai Bulan-bulan Haram Dan Allah pun Mengagungkan Dan Memuliakan Bulan-bulan Itu Allah juga Yang menjadikan Perbuatan Dosa Yang dilakukan Di dalamnya Lebih besar Dosanya Demikian Pula Allah Menjadikan Amalan Soleh Mendapatkan Ganjaran Pahala Yang lebih Besar Jadi Jangan Cuma Fokus Di Ramadan Ini Diingatkan 4 bulan Haram Dan Kita berada Di 3 bulan Haram Mulai Kemarin Itu Dulkahintah Dulijah Dan Muharram Nanti Jadi Ini Adalah Pilihan Allah Pilihan Allah Siapa Yang melakukan Kezaliman Dosa Maka Berlipat Begitu Sebaliknya Ketika Melakukan Amal Salih Di 4 bulan Haram Ini 3 bulan Ini Maka Dia juga Akan Mendapatkan Pahala Yang Berlipat Imam Qatada Berkata Sesungguhnya Sesungguhnya Kezaliman Yang dilakukan Pada Bulan-bulan Haram Itu Lebih besar Kesalahan Dan Dosanya Daripada Kezaliman Yang dilakukan Pada Bulan-bulan Selain Walaupun Kezaliman Itu Atau dosa Yang dilakukan Itu Tidak mengenal Waktu Pokoknya Itu Sudah Larangan Tetapi Allah Telah Menetapkan Besarnya Sesuatu Sesuai Dengan Kehendaknya Artinya Begini Bapak dan Ibu Bahwa Siapa Yang berbuat Dosa Dan Kesalahan Itu Di Empat Bulan Haram Itu Akan Dilipat Gendakan Juga Dosanya Walaupun Walaupun Orang Yang berbuat Dosa Dan Salah Selain Bulan Yang Empat Itu Juga Sesuatu Yang Memang Dilarang Tetapi Demikianlah Allah Sudah Menentukan Sudah Menetapkan Sesuatu Sesuai Dengan Kehendak Allah Maka Paling Tidak Ini Saya Ingatkan Mari Kita Di Tiga Bulan Yang Kebetulan Dari Empat Bulan Ini Kita Berlomba Untuk Mendulang Banyak Pahala Dengan Melakukan Amal Amal Soleh Lalu Kemudian Menjauhi Kezaliman Kezaliman Yang Kita Lakukan Atau Kemaksiatan Kemaksiatan Yang Kita Lakukan Bapak 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 Ibu Sekalian Saat Ini Kita Akan Mengkaji Tentang Kalimat Hasbalah Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Wa Allahi Tawakkal Nah Ini Adalah Ucapan Hasbalah Hasbun Allah Ini Adalah Zikir Yang Paling Agum Karena Kita Menyandarkan Segala Sesuatunya Kepada Allah Di Dalam Sahih Bukhari Itu Disebutkan Bahwa Kalimat Ini Diucapkan Oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihissalam Dibaca Saat Nabi Ibrahim Alaihissalam Akan Dilemparkan Kekobaran Api Yang Sudah Menyala Apa Yang Diucapkan Oleh Nabi Ibrahim Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Wa Alaihissalam Tawakkalla Apa Kesudahan Orang Yang Membaca Kalimat Hasbalah Pada Saat Sudah Dalam Keadaan Yang Luar Biasa Akan Menimpa Dirinya Akan Ada Bencana Besar Ada Balak Besar Ada Sesuatu Yang Membuat Dirinya Akan Hancur Saat Dia Sudah Memandangkan Membaca Kalimat Hasbalah Ini Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Wa Apa Yang Terjadi Allah Subhanahu Menggambarkan Di Dalam Al-Quran Itu Kuna Ya Narukuni Badan Wasalaman Ala Ibrahim Wahi Api Jadilah Kamu Dingin Dan Berilah Keselamatan Kepada Nabi Ibrahim Jadi Kalimat Ini Luar Biasa Bapak Dan Ibu Kalau Suatu Saat Khawatir Akan Tertimpa Sesuatu Yang Sangat Tidak Baik Tertimpa Sesuatu Yang Tidak Bagus Akan Menimpa Sudah Dalam Kondisi Sudah Tidak Ada Kekuatan Apa Maka Kalimat Ini Luar Biasa Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Cukuplah Allah Yang Akan Mengurusi Semuanya Dan Sebaik Baik Zat Yang Akan Menjadi Wakil Yang Kita Serahi Urusan Kita Allah Yang Sebaik Baik Wakil Dan Kepada Allah Kita Bertawakal Ini Kalimat Tesebalah Dan Yang Kedua Saat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Diancam Dengan Pasukan Yang Hebat Sesudah Perang Uhud Itu Di Hamra Al-Asad Saat Itu Kemudian Disampaikan Nanti Kaum Musrikin Akan Menyerang Kaum Muslimin Itu Dengan Serangan Yang Sangat Luar Biasa Dahsyat Luar Biasa Tapi Apa Yang Diucapkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Hasbun Allah Wa Ni'mal Wa Wa Allah Tawakal Apa Yang Terjadi Setelah Itu Digambarkan Di Dalam Al-Quran Surat 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 Imran 174 Saat Nabi Muhammad Sudah Mengucapkan Kelimat Hasbun Allah Wa Ni'mal Wa Ancaman Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Membuat Cemas Dan Takut Akan Terjadi Saat Kemudian Diserahkan Pada Allah Cukuplah Allah Yang Akan Mengurusi Semua Dan Allah Sebaik Baik Wakil Maka Apa Yang Terjadi Justru Nabi Muhammad Melenggang Dengan Beberapa Sahabat Dan Pasukannya Tidak Ada Yang Berani Inilah Kekuatan Rahasia Membaca Kalimat Hasbal Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Wa Allah Tawakanna Kenapa Kenapa Itu menjadi Sesuatu Kalimat Yang Luar Biasa Karena Kalimat Itu Pemasrahan Dan Penyandarannya Kepada Allah Itu Sangat Luar Biasa Menunjukkan Seorang Hamba Yang Sudah Tidak Punya Ada Daya Dan Kekuatan Kecuali Dari Allah Subhanahu Ta'ala Bila Nanti Ibu Dan Bapak Suatu Saat Merasakan Dalam Kondisi Yang Sudah Tidak Ada Lagi Terpojok Sudah Tidak Ada Kekuatan Yang Bisa Menolong Dalam Kondisi Ibu Bapak Benar Dalam Kondisi Bahkan Sudah Tidak Ada Lagi Apapun Maka Ucapkanlah Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Wa Allah Tawakanna Itu Yang Diajarkan Oleh Rasulullah S.A.W. Dan Bapak Dan Ibu Sekalian Di Kitab Sara Disebutkan Bila Menurut Perkiraannya Akan Turun Bencana Atau Balak Atau Perkara Yang Sangat Penting Yang Akan Menimpa Seseorang Hendaklah Mengucapkan Zikir Ini Baik Itu Bencana Yang Besar Maupun Kecil Pada Saat Akan Membuat Gawat Dan Genting Yang Terjadi Akan Membuat Orang Menjadi Takut Dan Cemas Kalau Sampai Terjadi Begini Lalu Ucapkan Hasbun Allah Wa Nirmal Wakil Wa Allallah Tawakkalla Tapi Harus Dengan Keyakinan Dan Hati Nanti Saya Jelaskan Seperti Duwayat Dari Abu Sayyid Al-Khudri Saat Rasulullah Sallallahu Sallam Memberikan Gambaran Bagaimana Keadaannya Nanti Saat Malaikat Sudah Memasukkan Pojok Dari Sangka Kala Itu Untuk Ditiupkan Hanya Tinggal Menunggu Perintah Allah S.W.T Tinggal Ditiupkan Untuk Terjadi Kiamat Saat Itu Kemudian Para Sahabat Takut Cemas Mendengar Cerita Rasulullah Tentang Hari Kiamat Itu Maka Saat Itu Rasulullah S.W.T Mengatakan Kepada Para Sahabat Saat Kamu Berada Dalam Kondisi Yang Takut Khawatir Akan Ada Sesuatu Yang Besar Akan Terjadi Pada Diri Kamu Maka Kau Ucapkan Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Wa Allah Tawakkan Nah Bapak Dan Ibu Yang Diramati Allah Di Dalam Al-Quran Dua Kalimat Ini Ada Dua Kondisi Yang Kemudian Diucapkan Yang Pertama Adalah Saat Kita Ingin Mendapatkan Mangfaat Besar Saat Kita Ingin Mendapatkan Mangfaat Yang Kedua Saat Kita Ingin Terhindar Dari Bahaya Atau Balak Atau Bencana Yang Begitu Sangat Penting Buat Kita Jadi Satu Untuk Dapat Mangfaat Yang Kedua Justru Untuk Terhindar Dari Balak Atau Bencana Yang Akan Menimpa Diri Kita Mari Kita Perhatikan Yang Pertama Itu Di Dalam Quran Surat At-Tawbah Ayat 59 Saat Kita Memohon Satu Kemanfaatan Pada Allah Dan Sekiranya Mereka Benar-benar Ridok Dengan Apa Yang Diberikannya Kepada Mereka Oleh Allah Dan Rasulnya Dan Berkata Cukuplah Allah Bagi Kami Allah Dan Rasulnya Akan Memberikan Kepada Kami Sebagian Dari Karunianya Sesungguhnya Kami Adalah Orang Orang Yang Berharap Kepada Allah Jadi Kira-kira Kalau Ibu Dan Bapak Kemudian Ingin Manfaat Dari Sesuatu Sudah Usaha Sudah Ikhtiar Terakhir Ibu Dan Bapak Ucapkan Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Wa Allah Tawakkalla Ibu Ibu Mengharapkan Sesuatu Yang Besar Ibu Mengharapkan Manfaat Dari Sebuah Kegiatan Atau Aktifitas Sudah Ikhtiar Semua Usaha Sudah Dilakukan Semua Lalu Ucapkan Allah Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Itu Luar Biasa Efeknya Luar Biasa Karena Selama Ini Kan Kita Kadang-kadang Tidak Tidak Baca Itu Kita Betul Mengatakan Tapi Tidak Ada Hati Dan Pikiran Keyakinan Untuk Mengucapkan Kalimat Tasbalah Padahal Efeknya Luar Biasa Saya Ngeritakan Misalnya Di Sahih Bukhari Itu Ada Kisah Yang Cukup Luar Biasa Riwayat Abu Kurayroh Ada Dua Orang Sahabat Yang Mau Pinjem Uang Dua Sahabat Ini Mau Pinjem Uang Terus Karena Mau Pinjem Sepuluh Sepuluh Dirham Seribu Dirham Lalu Kemudian Mau Pinjem Datangkan Aku Seorang Saksi Datangkan Saksi Sudah Allah Saja Saksinya Terus Ya Oke Kalau begitu Carikan Penjaminnya Terus Sudah Yang Jamin Allah Karena Kubur Itu Dibani Israel Dua Orang Sahabat Sudah Ya Sudah Sudah Karena Yang Allah Yang Dijadikan Penjamin Allah Yang Dijadikan Saksi Sudah Sahabat Itu Dua Sahabat Itu Lalu Kemudian Ya Sudah Dikasihlah Sepuluh Dirham Orang Ini Lalu Berangkat Sahabatnya Berangkat Ke pulau Dia punya Hajat Untuk Untuk Bisnis lah Bahasanya Bisnis Sampai Kemudian Sudah Waktu Tempo Untuk Dibayar Kebetulan Ini Mau pulang Dada Kapal Dada Kapal Dada Ini Sudah Janji Kan Harus Ditepati Karena Ini Apalagi Ini Saksinya Allah Penjamin Allah Lagi Tapi Betul Betul Tidak Ada Kapal Tidak Ada Perahu Lalu Apa Yang Dilakukan Oleh Sahabat Ini Ketika Itu Lalu Dia Cari Kayu Dapat Ilham Petunjuk Cari Kayu Lalu Kemudian Uang Seribu Dirham Itu Dimasukkan Apa Nggak Hebat Lalu Dikasih Surat Maaf Tidak Ada Perahu Ini Sama Sama Percaya Akhirnya Dilarungkan Dilarungkan Di Lautan Lah Sahabatnya Yang Nunggu 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 Uangnya Ini Ada Emar Tidak Perahu Tidak Kapal Di pantai Juga Di tepi Pantai Karena Sudah Capek Mau Pulang Itu Lihat Ada Kayu Ada Kayu Kayu Kecil Ini Buat Bakar Buat Kayu Bakar Di rumah Ya Ditunggu Daripada Tidak Bawa Apa Apa Diambil Kayu Sampai Di rumah Diambil Belum Ada Apa Di Bawa Sampai Di rumah Kemudian Istrinya Melihat Ada Ada Lobang Terus Diambil Ada Surat Apa Tidak Hebat Allah Yang Menjadi Saksi Allah Yang Menjadi Wakil Dan Sama Sama Percaya Tidak Ada Niat Untuk Tidak Membayar Tapi Betul Betul Seguhan Allah Larungkan Itu Sampai Kepada Orang Ini Dibanding Israel Tapi Kalau Sekarang Jangan Dicoba Pak 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 Lagi Nanti Terbawa Arus Habis Jadi Kenapa Kekuatannya Sebalahnya Kurang Kalau Ini Luar Biasa Kekuatannya Sampai Kemudian Kalau Kita Syariatnya Beda Ayat Terpanjang Di Dalam Al-Quran Jadi Kalau Saya Tanya Sama Murid Saya Sederhana Coba Ayat Yang Paling Panjang Terpanjang Di Dalam Al-Quran Itu Ayat Apa Quran Surat Al-Baqarah Ayat 282 Itu Satu Wajah Itu Satu Ayat Jadi Nanti Bisa Dicek Kalau Ditanya Ayat Terpanjang Di Dalam Al-Quran Itu Surat Al-Baqarah 282 Itu Satu Wajah Itu Satu Ayat Ceritanya Tentang Apa Tentang Hutan Tentang Dain 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 Dekat Dengan Dain Makanya Ada Istilah Itu Kalau Orang Itu Dilihat Bagus Agamanya Jangan Lihat Macem-macem Lihat Kalau Dia Dititipin Uang Lihat Kalau Urusan Uang Kalau Dia Jujur Dengan Uang Dan Bagus Sudah Tapi Kalau Dia Kemudian Bagus Bagus Penampilannya Tapi Kalau Urusan Uang Itu Melang Itu Tidak Biseri Percaya Jadi Urusannya Bukan Disolat Jadi Masalah Kejujuran Uang Nah Apa Yang terjadi Kalau Di Dalam Al-Quran Itu Itu Perintah Jadi Tulis Nanti Jadi Kalau Kamu Hutang Pihutang Itu Tulis Ada Saksi Untuk Zaman Sekarang Penting Nah Orang Yang Dihutangi Jangan Jangan Marah Bok Nah Tak Partai Saksi Nah Allah Bukan Begitu Sekarang Ini Syariat Beda Tat Pakai Matrai Ada Saksi Jangan Usah Tersinggung Karena Ini Sudah Pernah Saya Ulas Tentang Masalah Utang Nah Berikutnya Yang Kedua Itu Adalah Kalimat Tasbaran Disampaikan Saat Menolak Bahaya Atau Hal buruk Yang akan Terjadi Atau Menimpa Di dalam Quran Surat Ali Imran 173 Yaitu Orang Orang Yang Menaati Allah Dan Nasul Yang Kepada Mereka Ada Orang Yang Mengatakan Orang Orang Quraish Itu Telah Mengumpulkan Pasukan Untuk Menyerang Kamu Karena Itu Takutlah Kepada Mereka Ternyata Ucapan Itu Menambah Kuat Iman Dan Mereka Menjawab Cukuplah Allah Menjadi Penolong Bagi Kami Dan Dia Sebaik Pelindung Ini Terjadi Pada Nabi Muhammad Jadi Kalimat Itu Penting Saya Kemarin Bercerita Tentang Ibnu Kasir Itu Bercerita Tentang Ad-Duki As-Sufi Itu Ini Cerita Yang Luar Biasa Dia Ad-Duki As-Sufi Ini Bercerita Bahwa Dia Pernah Naik Keledai Itu Untuk Dari Damascus Itu Menuju Suatu Tempat Atau Suatu Daerah Di Tengah Jalan Itu Kemudian Ada Seorang Yang Mengatakan Saya Bantu Kamu Saya Bantu Lewat Sini Aja Biar Lebih Cepat Katanya Karena Ad-Duki Tentang 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 Orang Ini Adalah Pembegal Dia Membunuh Banyak Orang Di Tempat Tertentu Sampai Kemudian Ad-Duki As-Sufi Ini Sampai Di Satu Lembab Lalu Kemudian Ayo Turun Terus Turun Apa Yang Terjadi Pada Saat Turun Itu Lalu Keledainya Disuruh Bawakan Sama Orang Ini Ternyata Apa Orang Ini Sudah Menggunuskan Pedang Kamu Mau Apa Mau Bunuh Kamu Dan Ternyata Setelah Dilihat Di Lembab Itu Banyak Sudah Kerangka Kerangka Mayat Jadi Orang Ini Suka Bunuh Orang Saat Itu Terjadi Lalu Kemudian Dia Takut Sama Allah Jangan Bunuh Takut Sama Allah Orang Itu Tidak Uduli Terus Jangan Bunuh Saya Ambil Saja Apa Yang Aku Punya Dengan Keledainya Dan Apapun Yang Kamu Suka Itu Urusanku Yang Penting Aku Bunuh Kamu Dulu Coba Saat Itu Kemudian Baiklah Dapat Pembunuh Aku Tapi Aku Minta Untuk Sholat Dua Rakaat Dulu Setelah Itu Silahkan Dibunuh Nah Lalu Kemudian Sholat Tapi Dia Bercerita Saat Aku Sholat Itu Semua Ayat Ayat Al-Quran Sudah Aku Lupakan Tidak Bisa Aku Baca Caya Ngetek Takut Sudah Mau Dibunuh Jadi Tidak Ada Satupun Ayat Yang Aku Ingat Saat Saat Kemudian Aku Membaca Salah Satu Di Antaranya Selesai Dari Sholat Yang Tidak Bacaan Ayat Itu Dia Kemudian Membaca Hasbunallah Wali Marwakim Apa Yang Terjadi Saat Itu Ternyata Ada Orang Yang Menunggang Kuda Lalu Menombak Orang Yang Mau Membunuh Itu Tertancap Di Dananya Roboh Saat Itu Kemudian Orang Itu Kemudian Disapa Oleh Aduki Asufi Siapa Anda Aku Adalah Utusan Allah Yang Akan Membantu Dan Menolong Orang Dalam Situasi Yang Begitu Sangat Kenting Hebat Bapak Dan Ibu Jangan Ketika Dalam Suasana Seperti Itu Dipojokkan Orang Jangan Aduh Tolong Jangan Hasbunallah Wani Sekarang Kita Punya Kalimat Itu Tidak Main Bapak Dan Ibu Sekalian Ini Saya Coba Ambil Di kitabnya Si'al Khalafi Itu Ahbab Allah Itu Ternyata Orang Yang Sangat Dicintai Oleh Allah Itu Adalah Orang Yang Punya Ketawakalan Yang Luar Biasa Kepada Allah Dan Kalimat Asbalah Ini Kalimat Asbunallah Wani Mal Wakil Ini Adalah Betul Betul Satu Kalimat Yang Luar Biasa Karena Tingkat Ketawakalan Yang Luar Biasa Di Dalam Kalimat Ini Sungguh Sangat Luar Biasa Penghambaannya Kepada Allah Menyandarkan Hanya Kepada Allah Lalu Kemudian Hanya Allah Tidak Ada Satupun Tidak Ada Kekuatan Dan Daya Apapun Hanya Allah Disitulah Letaknya Kenapa Kemudian Dahsyat Efek Dari Kalimat Hasbunallah Wani Mal Wakilin Karena Hanya Allah Nah Di Antara Kelompok Yang Dicintai Allah Itu Adalah Orang Orang Yang Punya Ketawakalan Yang Luar Biasa Kepada Allah In Allah Yuhibbul Mutawak Kilin Allah Itu Sangat Senang Dan Suka Kepada Orang Orang Yang Kemudian Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya ingin Sampaikan Bu Di kitab Itu Saya Tadi Catat Beliau Menyebutkan Begini Kita Harus Yakin Apapun Yang Terjadi Itu Sebenarnya Adalah Atas Izin Dari Allah Apapun Dan Kamu Tidak Dapat Mengendaki Menempuh Jalan Itu Kecuali Apabila Dikendaki Allah Rab Semesta Alam Kita Harus Yakin Apapun Itu Atas Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Pun Bersabda Wa'lam Annal Ummata Lawijtama'at Ala Ayyan Fa'uka Bishay'in Lam Yanfa'uka Illa Bishay'in Qad Katabahu Allah Wala Wijtama'u Ala Ayyadurru Ka Bishay'in Lam Yadurru Ka Illa Bishay'in Qad Katabahu Allah Alaika Rufi'atil Aklam Wajah Fatih Suhuf Ketahuilah Bahwasanya Jika manusia berkumpul Untuk memberikan manfaat Kepada kamu Niscaya mereka Tidak akan bisa memberikan manfaat itu Kecuali Sudah Ada Dituliskan oleh Allah Atas semua Tentang manfaat itu Dan katakanlah Walau mereka semua berkumpul Untuk mencelakakan dirimu Dengan sesuatu Tetapi Allah Tidak mencatat Tentang kecelakaan Atau mudarat itu Maka tidak akan pernah terjadi Telah diangkat pena-pena Dan telah kering Lembaran-lembaran Atau takdir itu Karena itu Allah SWT Memerintahkan kita Bertawakkal Kepada Allah Wa'alallahi Falitawakkalil Mu'min Nah Bapak dan Ibu Yang dirahmati Allah Orang yang sudah punya Kekuatan tawakkal Beliau sebutkan Se-Al-Khalafi itu Ada Tiga keutamaan Paling tidak Yang pertama Orang yang sudah punya Ketawakkalan yang kuat Kepada Allah Dia akan dijaga Dari gangguan Syetan Bapak dan Ibu Sudah pernah ingat Doa yang sudah kita baca bersama Ketika keluar rumah Di antaranya adalah Jika orang keluar dari rumahnya Lalu kemudian dia membaca Bismillah Tawakkaltu Alallah Wala hawla Wala kuwata Illabillah Maka orang itu Akan diberi petunjuk oleh Allah Akan dijaga Dan dilinggui Lalu kemudian Syetan itu Berkata pada syetan yang lain Bagaimana kita bisa Menggoda orang ini Orang yang sudah diberi petunjuk Sudah diberikan Hidayah oleh Allah Sudah dijaga Sudah dilindungi oleh Allah Bagaimana kita bisa menggoda dia Artinya Orang yang punya ketawakalan Yang kuat kepada Allah Maka dia Tidak akan diganggu oleh syetan Berarti Mahkumu khalafahnya dari itu Kalau Bapak dan Ibu Masih takut sama syetan Berarti Tawakalnya Masih belum kuat Karena orang yang punya Kekuatan tawakal Maka dia tidak akan diganggu Oleh syetan Yang kedua Orang yang kemudian Punya ketawakalan Yang kuat kepada Allah Dia akan dicukupi Oleh Allah Rizkinya Nabi SAW bersabda Sekiranya kalian Benar-benar Bertawakkal Kepada Allah Dengan tawakkal Yang sebenar-benarnya Nanti kita akan bahas Tawakkal yang sebenar-benarnya Sungguh Allah akan memberi Rizki Kepada kalian Sebagaimana Dia memberi Rizki kepada Burung Yang pergi Pada pagi hari Dalam keadaan Lapar Dan pulang sore hari Dalam keadaan Kenyang Nah Ibn Rajab Berkata Hadis ini Merupakan Dasar Bahwa Orang yang Tawakkal Dia Akan Mendapatkan Mahnik Rizki Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Itu dalam Quran surat At-Talak Dan barang Siapa yang Bertawakkal Kepada Allah Nisaya Allah Akan mencukupkan Keperluannya Quran surat At-Talak Ayat 3 Nanti kita bahas Husus itu Nah Jadi Khusus Untuk orang Yang punya Ketawakalan Yang betul Benar Tawakkalannya Itu kepada Allah Dijamin Allah Akan berikan Rizkinya Kepada dia Tidak akan Pernah kurang Sebagaimana Burung yang Pagi hari Dalam keadaan Lapar Dan pulang Dalam keadaan Kenyang Pada sore hari Nah Kita akan Bahas Ketawakalan Yang benar Itu bagaimana Sehingga kemudian Bisa Mendatangkan Mahrit Rizki Walaupun Kita tahu Bahwa Mahrit Rizki Itu Kalau di dalam Al-Quran Paling tidak Selain Tawakkal Ini supaya Kita lakukan Pertama Tawakkal Yang kedua Itu adalah Istiqomah Di dalam Quran Surat Al-Jinn Ayat 16 Itu Dan jika Mereka Tetap Berjalan Lurus Istiqomah Dalam Jalan Agama Islam Benar 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 Kami akan Memberinya Minum Kepada Mereka Air Yang Segar Artinya Terus Dapat Rizki Yang Banyak Istiqomah Satu 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 Saratnya Jadi Ini Magnet Spiritual Magnet Spiritual Supaya Kita Dapat Rizki Dari Allah Dijamin Oleh Allah Adalah Tawakkal Yang kedua Adalah Istiqomah Nanti Dan Bisa Bisa Dan Sudah Mas Musim Paceklik Ini Bahaya Tanaman Tanaman Saya Kalau Tidak Ada Hujan Banyak Istiqomah Ada Yang Kemudian Ngadu Lagi Saya Tidak Dapat Harta Ini Kekurangan Terus Banyak Istiqomah Orang Masalahnya Beda Beda Dijawab Banyak Istiqomah Ternyata Berdasarkan Surah Nuh Ayat 10 Sampai 12 Ternyata Banyak Istiqomah Itu Punya Pengaruh Untuk Menjadi Magnet Rizki Kepada Allah Satu Tawakkal Dua Istiqomah Yang Tiga Banyak Istiqomah Nah Berikutnya Adalah Menjaga Atau Membangun Hubungan Silatur Rahim Dari Anas Bin Malik Radiyallahu An Bawa Nabi Sallallahu Bersabda Man Ahabba Ayyub Satalahu Fi Rizki Wa Ayyun Sa'alahu Fi Asari Fal Yasil Rahimah Siapa Orang Yang Suka Diluaskan Rizkinya Dan Dipanjangkan Umurnya Tidak Dia Menyambung Silatur Rahim Hadis Riwat Muslim Jadi Orang Yang Tawakkal Itu Akan Dijamin Rizkinya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keutamaannya Yang Kedua Dan Menurut Ayat-ayat Al-Quran Magnit Untuk Menjamin Rizki Kita Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi Sudah Disebutkan Yang Pertama Adalah Tawakkal Itu Sendiri Lalu Istiqomah Yang Ketiga Banyak Baca Istighfar Yang Keempat Adalah Jaga Silatur Rahim Itu Magnit Yang Luar Biasa Walaupun Menurut Ipo Santoso Itu Dalam Faham Finansialnya Itu Ihtiar Yang Dilakukan Untuk Mendapatkan Rizki Itu Ada Lima Satu Adalah Berdagang Sambil Berdagang Jadi Ibu Mau Dagang Apa Saja Silahkan Setelah Itu Hasbunallah Wa Nirmal Wakil Wa Allallah Itawakala Tapi Berdagang Yang Kedua Investasi Boleh investasi Tanah Boleh investasi Apa saja Silahkan Yang Ketiga Adalah Emas Yang Keempat Adalah Bersedekah Dan Yang Kelima Adalah Berhemat Sederhana Lima Itu Yang Dipakai Oleh Faham Finansial Dalam Islam Jadi Berdagang Investasi Lalu Emas Lalu Yang Keempat Bersedekah Yang Kelima Adalah Sederhana Berhemat Kelima Itu Dilakukan Lalu Kita Mengucapkan Hasbunallah Wa Ni'mal Wakil Itu Jalan Itiar Yang Terakhir Keutamaan Orang Yang Tawakkal Itu Orang Yang Bertawakkal Kepada Allah Dan Benar Tawakkalnya Kepada Allah Dia Akan Dimasukkan Surga Tanpa Hisap Inilah Kekuatan Dari Kalimat Hasbunallah Wa Ni'mal Wakil Itu Luar Biasa Karena Di Dalam Kalimat Ini Kekuatan Ketawakkalan Kita Kepada Allah Luar Biasa Karena Hanya Menyandarkan Kepada Allah Urusan Kita Sandarkan Kepada Allah Dengan Usaha Dan Ihtiar Yang Sudah Kita Lakukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Memberikan Gambaran Itu Kepada Kita Melalui Rasulullah Sallallahu Anhumah Menyatakan Rasulullah Sallallahu 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 Bersabda Yadhulul Jannah Min Ummati Sab'una Alfa Bi Ghairi Hisab Wala Adab 70.000 Dari Ummatku Akan Masuk Surga Tanpa Hisab Dan Tanpa Siksa Lalu Kemudian Rasulullah Masuk Saat Itu Kemudian Sibuklah Orang Berdebat Siapa Itu Siapa Oh Itu Paling Sahabat Sahabat Rasul Oh Itu Paling Orang Yang Masuk Islam Sebelum Zaman Apa Setelah Zaman Oh Itu Berdebat Saat Kemudian Rasulullah Sallallahu Sallam Keluar Lalu Kemudian Apa Yang Diperdebatkan Tentang Tadi Rasulullah Siapa Orangnya Lalu Kemudian Rasulullah Menyatakan Orang Yang Akan Masuk Surga Tanpa Hisab Itu Adalah Orang Orang Yang Kemudian Tidak Minta Dikai Dipanasin Itu Walah Tidak Minta Di Ruk Kemudian Tidak Pesimis Dengan Ramalan Ramalan Nasib Nasib Bintang Kemudian Disebutkan Dan Dia Terhadap Tuhannya Punya Ketawakalan Yang Sangat Luar Biasa Hebat Orang Yang Bertawakal Itu Luar Biasa Bapak Dan Ibu Saya Tambah Sedikit Saja Sebenarnya Masih Banyak Ini Nah Saratnya Sebenarnya Ini Sebenarnya Tawakal Yang Benar Itu Bagaimana Sehingga Kemudian Kalimat Tasbunallah Wani'mal Wakil Itu Keluar Dari Hati Dan Kenyakinan Harus Keluar Dari Hati Dan Kenyakinan Cuma Allah Yang Bisa Nolong Cuma Allah Hanya Hanya Yang Tempat Sendaran Kita Tidak Bisa Kalimat Hasbunallah Wani'mal Wakil Itu Punya Efek Luar Biasa Kalau Kita Tidak Yakin Kalau Kita Ragu Ragu Bagaimana Hebat Seorang Ibu Nabi Musa Ibunya Nabi Musa Itu Melarungkan Musa Itu Dilarungkan Di Laut Tapi Karena Dia Punya Ketawakan Yang Benar Allah Pasti Nolong Dilarungkan Karena Dia Punya Hati Yang Yakin Pasti Allah Nolong Dilarungkan Tidak Tenggelam Lalu Bagaimana Nabi Ibrahim Meninggalkan Hajar Dan Ismail Di Tengah Tengah Gurun Tapi Dia Punya Ketawakalan Yang Luar Biasa Yakin Hatinya Tidak Boleh Kita Mengatakan Tapi Ragu Tapi Berumah Tidak Bisa Harus Punya Hati Yang Yakin Punya Keyakinan Nah Saya Sampaikan Di Dalam Kitab Madari Salik Yang Yang Pertama Keyakinan Itu Harus Muncul Bahwa Hanya Allah Yang Berkuasa Hanya Allah Yang Punya Kehendak Yang Biasa Dengan Ilmu Dan Kekuasaan Kita Harus Yakin Dengan Itu Sehingga Kemudian Yang Muncul Adalah Kalimat Lahawla Wala Kuwata Illa Billah Ini Simbol Simbol Keimanan Kita Sebenarnya Ketawakalan Itu Itu Yang Pertama Yakin Bahwa Yang Berkuasa Dan Berkendak Itu Cuma Allah Subhanahu Wata Yang Yang Kedua Menitipkan Sebab Akibat Siap Untuk Kemudian Melakukan Sebab Sebab Dari Apa Yang Kita Inginkan Ini Yang Yang Kemudian Beliau Sebutkan Banyak Orang Yang Salah Ham Terhadap Tawakal Dua Kesalahan Umum Orang Berpikir Tentang Tawakal Yang Pertama Adalah Orang Yang Bertawakal Kepada Allah Tidak Perlu Usaha Tidak Perlu Ikhtiar Karena Itu Akan Mengurangi Dan Menudai Ketawakal Kepada Allah Ini Salah Ini Salah Pandang Tentang Tawakal Justru Orang Yang Bertawakal Itu Adalah Selalu Mencari Sebab Selalu Mencari Sebab Untuk Mendapatkan Akibat Yang Kedua Jangan Juga Menggantungkan Secara Utuh Total Kepada Sebab Itu Itu Juga Salah Ya Karena Ini Ini Sebabnya Lalu Menggantungkan Itu Juga Salah Nah Hadis Yang Menjadi Sentral Ini Adalah Ketika Ada Seorang Arab Badwi Yang Kemudian Bawa Ontah Lalu Kemudian Dia Mengatakan Ini Aku Ikat Dulu Lalu Saya Bertawakal Kepada Allah Atau Saya Biarkan Saja Lalu Bertawakal Kepada Allah Lalu Rasulullah Sallallahu Sallam Menyatakan Ikilha Watawakal Ikat Dulu Baru Kemudian Bertawakal Kepada Allah Saat Imam Ahmad Ditanya Tentang Sebagian Orang Yang Mengklaim Bahwa Mereka Adalah Orang Orang Yang Bertawakal Saat Diam Di rumah Bermalas Malasan Diam Di rumah Dengan Tidur Tiduran Dan Dia Mengatakan Kamu Tidak Cari Rezeki Aku Sudah Tawakal Kepada Allah Orang Ini Adalah Orang Yang Punya Pikiran Bid'ah Allah Tidak Mengajarkan Begitu Bukankah Di Dalam Doa Diajarkan Ya Allah Jauhkan Diri Hamba Ini Menjadi Orang Yang Lemah Dan Menjadi Orang Pemalas Artinya Kita Harus Menjadi Orang Yang Kuat Dan Rajin Itu Dalam Ibadah Maupun Mu'amalah Bahkan Luar Biasanya Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Berfirman Kalau Tidak Karena Itu Kita Disuruh Habis Salat Bertebaran Untuk Mencari Karunia Allah Subhanahu Ta'ala Artinya Tidak Berdiam Diri Seperti Itu Bahkan Al-Khalafi Itu Di Dalam Kitab Ahbab Allah Yang Menyatakan Walaupun Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Merupakan Makhluk Seorang Nabi Yang Kemudian Punya Ketawakalan Yang Luar Biasa Kepada Allah Dan Sebaik Ketawakalan Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Tetapi Ketika Beliau Hendak Hijrah Beliau Menyewa Seorang Penunjuk Jalan Untuk Bisa Sampai Rasulullah Sallallahu Sallam Juga Menyimpan Makanan Untuk Keluarganya Selama Setahun Rasulullah Sallallahu Sallam Saat Mau Pergi Jihad Mau Haji Maupun Umrah Beliau Juga Bawa Bekal Artinya Ketawakalan Yang Ditunjukkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Bukan Meniadakan Usaha Dan Ihtiar Tetapi Justru Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Punya Ketawakalan Yang Luar Biasa Kepada Allah Mencari Sebab Dari Itu Tetapi Kemudian Tidak Tidak Menggantungkan Kepada Sebab Itu Secara Utuh Tapi Tetap Memasrahkan Kepada Allah S.W.T Yang Ketiga Orang Yang Bertawakal Dengan Benar Itu Harus Sesuai Dengan Tauhid Tidak Boleh Bertawakal Kepada Allah Tapi Datang Kedukun Datang Ketukang Ramal Datang Kepada Orang Orang Yang Punya Perencanaan Sesuatu Yang Diluar Tapi Tapi Harus Sesuai Dengan Syariat Orang Yang Bertawakal Kepada Allah Tapi Masih Pakai Jimat Tapi Masih Pakai Menggantungkan Kepada Sesuatu Maka Itu Adalah Bukan Tawakal Yang Benar Tawakal Yang Benar Itu Tidak Datang Kepada Dukun Tidak Datang Kepada Paranormal Tidak Menggantungkan Pada Jimat Tetapi Ketawakalan Itu Sesuai Dengan Tauhid Yang Keempat Orang Yang Tawakal Itu Akan Merasa Tenang Dirinya Kenapa Karena Dia Sudah Menggantungkan Urusannya Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Bayangkan Ada Seorang Ulama Mengatakan Ini Penting Untuk Logika Kita Untuk Nalar Kita Bapak Dan Ibu Kalau Bersama Dengan Seorang Penguasa Kira Kira Merasa Nyaman Nggak Nyaman Nyaman Bapak Berbicara Dengan Seorang Penguasa Dengan Seorang Yang Punya Jabatan Tinggi Dimana Satu Daerah Anda Tenang Bagaimana Kalau Kita Kemudian Bisa Bersama Dengan Allah Yang Menciptakan Alam Semesta Ini Kenapa Kita Tidak Menjadi Orang Tenang Orang Yang Punya Kekuatan Tawakal Kepada Allah Jauh Lebih Akan Merasakan Ketenangan Saat Dia Sudah Masrahkan Kepada Allah Orang Kita Saja Ketemu Dengan Seorang Yang Punya Jabatan Tertentu Kuat Sudah Merasa Enak Nyaman Kayaknya Kita Merasa Aman Dan Nyaman Bagaimana Kalau Kita Berduaan Dengan Allah Yang Menciptakan Jadi Orang Yang Punya Ketawakal Yang Kuat Dia Punya Ketenangan Yang Luar Biasa Karena Jauh Di Pikiran Dia Sudah Pasrah Kepada Allah Yang Kelima Berbaik Sangkalah Kepada Allah Yang Ke Enam Orang Yang Tawakal Akhir Adalah Orang Yang Tawakalnya Benar Adalah Dia Pasrah Kepada Allah Dia Tawakal Setelah Melakukan Itiar Dan Usaha Dan Dia Ridok Dengan Apa Yang Diberikan Allah Kepada Dirinya Karena Dia Punya Ketanangan Yang Luar Biasa Rahasia Kalimat Hasbun Allah Wa Nikmal Wakil Itu Adalah Titik Senternya Adalah Ketenangan Dan Pemasrahan Kepada Allah Saat Sudah Pemasrahan Kepada Allah Itu Benar Maka Dia Sudah Melakukan Ubudiah Yang Benar Penghambaan Diri Kepada Allah Dengan Benar Sehingga Efek Dari Hasbun Allah Wa Nikmal Wakil Itu Akan Luar Biasa Yang Akan Diberikan Allah Kepada Kita Mudah Mudahan Kita Termasuk Hamba Allah Yang Diberikan Kekuatan Untuk Tawakal Kepada Allah Dan Menggunakan Kalimat Hasbun Allah Nikmal Wakil Manfaat Tertentu Atau Menolak Terjadinya Sesuatu Yang Tidak Baik Bagi Diri Kita Itu Yang Bisa Disampaikan Mohon Maaf Kurang Lebihnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh